Polres Ponorogo membongkar kasus narkoba sabu-sabu. Kali ini kasus narkoba sabu-sabu melibatkan salah satu tahanan lapas luar Ponorogo. Total tiga tersangka diringkus satres narkoba Polres Ponorogo. Ketiga tersangka itu berinisial CDT, 26 tahun, warga Ponorogo, FY, 20 tahun, warga Madiun dan NN, 25 tahun, warga Madiun. Namun saat pres rilis di Mapolres Ponorogo, hanya tersangka CDT dan FY yang ditampilkan, sedangkan tersangka NN tidak ditampilkan dikarenakan merupakan tahanan salah satu lapas. Diduga narkoba tersebut akan diedarkan di wilayah Ponorogo, dan diperkirakan nilai barang bukti tersebut mencapai sekitar 66 juta rupiah. Ya, jadi awalnya karena ada pengungkapan informasi masyarakat, adanya tersangka yang pertama tadi, yang kemudian dikembangkan, ternyata dia beli dari tersangka yang kedua. Setelah kita tunggu, ada kurir, ada pengiriman dari ekspedisi, setelah itu kita amankan, yang bersangkutan, kita kembangkan lagi ternyata ada pelaku yang saat ini masih berada di lapas. Maksudnya itu pemesan atau order atau yang kejuan yang di lapas itu, atau yang mengembalikan, Pak. Yang lapas ini yang mengirim, ya? Yang di lapas itu yang memerintah. Memerintah. Memerintah mengambil. Apapun dikatakan dari mana, Dan? Dari luar Jawa. Itu dibungkus apa, tapi kamuflas apa? Dibungkus kayak paket. Dipaket biasa? Ya, tapi dibungkus sama... Oh, berarti di kamuflasnya kotak jam tangan gitu. Terus ada kertas. Ini, jadi kamuflasnya pengirimannya seperti apa? Ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.